Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, saya Muhammad Haitami Ihwan Nomor Induk Mahasiswa X90-2108406 Saya adalah peserta PPG dalam Jabatan Angkatan keempat tahun 2021 LPTK Universitas 11 Maret Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan Ini adalah kartu kin saya Pada hari ini saya akan praktek pembelajaran Mohon doanya agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Selamat menikmati 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 Pagi, 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 pagi. Nah, kayaknya kurang seponet di teman-teman kalau gitu. Biar semangat, kita lihat dulu deh. Misalnya aku bilang selamat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, kalau yang jawabnya pagi, 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 pagi. Luar biasa. Gitu. Biun? Biun? Oke. Satu, satu. Teman-teman di. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Nah, jadi untuk diskusi kami, kami berdoa-doa yang beranggotaan saya Putri Haya Nisa dan beranggotaan saya Amis Apri, Dwi Buja Seri, Sarah Sulisya Wadi, dan juga Nur Anggara Pusat Putra. Nah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fakta-fakta pembentuk integrasi nasional dalam lingkaran jidikan pembentukan. Nah, jadi kita mendapatkan empat teori dari beberapa akuliter penutup. Yang pertama, ada dari Dr. Tadjarigen Shanshugen. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menjaga persatuan dan persatuan bangsa Indonesia? Nah, yang pertama, menyebabkan sikap tendang rasa dan terpaksa lira. Sikap tendang rasa itu adalah sikap yang bertoleransi dan juga beragaya yang bersama. Nah, lalu terpaksa lira adalah sikap menjaga perasaan yang lain karena kita adalah masalah sosial. Kita beruntungkan hidup sendiri-sendiri, jadi kita wajib untuk memhargai perasaan masing-masing orang. Yang kedua, melakukan golong-golong dalam kebersihkan lingkungan sekitar atau sarana-perasarana umum supaya kita tetap merasa nyaman di lingkungan tersebut. Yang ketiga, menghargai keberadaan dan fungsi setiap orang di dalam masyarakat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Walaupun kita nih, misalnya sedang bersama guru ataupun orang-orang lainnya, kita harus tetap menghargai atas keberadaan orang tersebut. Nah, itu saja dari kolompok kami, kolompok dua. Mungkin ada pertanyaan? Tadi kan sikap yang harus kita telahkan untuk menjaga kebutuhan bangsa. Yang koin ketiga, sikap rewa berkorban. Maksudnya rewa berkorban untuk apa? Oke, jadi pertanyaannya adalah maksudnya dari rewa berkorban itu ya? Nah, kalau menurut kami rewa berkorban itu seperti waktu kita di jajah, kita rela untuk ikut dalam peperangan. Kita rela untuk membeli negara kita. Dan baginda sehari ini misalnya ada yang membeli negara kita di sosial media, kita rela untuk membeli negara kita. Itu menurut kami. Mungkin ada tambahan? Cukup. Baik, jadi masih. Lalu kolompok tiga, ada pertanyaan? Sayang yang sebelah dari kolompok tiga, ini pertanyaan kepada nomor dua. Artinya berbakti kepada negara itu maksudnya apa ya? Arti dari berbakti kepada negara. Itu kan? Kita menurut. Nah, kalau menurut kami sendiri berbakti kepada negara yaitu dalam satunya, kita patuh terhadap aturan Pancasila karena kita hidup berlandaskan aturan Pancasila dan penduduk-penduduk dasar 1945. Nah, berbakti itu banyak pun contoh contohnya yang tadi itu sudah kelasnya, lalu mungkin ada tambahan? Tidak ada yang berbakti kepada negara yang kaya. Aduh, saya menggunakan orang ada yang membuli negara yang kaya. Wah, ini luar biasa nih kalau kita makin-makin membela, membela negara itu nama negara kita loh. Harga diri bangsa Indonesia. Harga diri negara Indonesia. Sampai misalnya dibuli oleh orang-orang, itu merupakan tantangan, merupakan tantangan bagaimana cara kita menanggap di dunia tersebut. Ya, jangan orang membuli, orang kita membuli-buli, jangan boleh. Harusnya kita tunjukkan apa keurangan dari bangsa Indonesia. Misalnya dibuli orang, jangan harus membuli, tapi lakukanlah. Lakukan yang yang lama, yang elegan. Cara-cara yang sopan. Ya, jangan orang-orang kita lanjutkan marah juga. Kita bagaimana cara menanggapi mulia tersebut menjadi hal positif. Ya, misalnya dibuli. Wah, kita harus bangun. Kita harus, jangan menganggap itu sebagai, ya, Buang-buang yang terdiri kita menghadapi mulia-mulia, apalagi di neksos dan macam-macam ya. Gak ada pentingnya. Malah orang yang membuli itu akhirnya yang akan marah. Melesakan kerugiannya. Yang tadi pertanyaannya yang pertama, yang bersedia berbakti kepada negara dan bersedia berkorban pemimpin negara. Kita ambil konteks real 800-nya. Berbakti kepada negara ini, kata-kata kalian punya pajak. Udah. Pajak penderaan, pajak rumah. Misalnya suatu saat punya rumah ya. Semoga punya penderaan, mobil mewah, rumah mewah. Kalian nanti suatu saat biar, ya, bantung kabah, ya, tebak, pajaknya, ya. Jadi orang kaya sekolah nanti kaya. Ya. Amin dong. Amin. Nah. Nah, ternyata, belajar-bebk ini, itu masuk kurang serta loh. Ya. Pelanggan besar penyimpiran, misalnya. Misalnya, ada yang menang-menangka, ya. Selain jadi tentara, selain jadi pelaku yang profesi. Ya, seperti jadi guru misalnya. Oh, itu terpasok dalam, jadi proses kesakuan, ya. Kiri nanti-nanti, dokter-dokter, 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 dokter-dokter. Nah, ini kan sudah. Saya kasih kesimpulan nih. Jibiran kalian lagi memberikan kesimpulan. Siapa? Ada? Oke. Siapa namanya? Sini, Amin. Silakan. Ada, terkata ya. Luar biasa. Tumpah, saya. Tumpah. Silakan. Bagi ke depan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran hari ini, kesimpulannya yaitu dari teori-teori yang disampaikan oleh tokoh-tokoh di atas dalam faktor pembentuk integrasian nasional. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa bersatu, walaupun memiliki perbedaan. Kita harus bisa menghargai satu sama lain dan kita harus bisa menghargai satu sama lain dan kita memiliki semboyang yang tidak dua lingkar. Yaitu berbeda-beda tetapi tetapi tetap satu semboyang. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ke depan aja. Kuahmatullahi wabarakatuh. Luan-luan yang biasa. Sidi arusana memberikan kesimpulannya. Muampisi kalian semua ya. Waduh, ini memang perlu lagi deh. Satu repesi diri. Apa sih kesalibusan hari ini? Apa sih ada kesulitannya? Nah, bagaimana sih caranya menghadapi kesulitan dulu sempur? Ada sih, orang-orang. Silahkan. Ada, anak-anak. Atau saya jumpa nih. Oh, ada. Bukli ya. Silahkan. Bukli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan atas pembelajaran hari ini adalah pertama-tama kita harus bersyukuri keberadaan kita di negara Indonesia dan juga kita harus bisa semakin mengenal untuk mengenal negara kita sendiri untuk bisa untuk bisa mencintainya dan juga untuk bisa rauh berbakat untuk negara kita sendiri. Jadi, saya ingin mengajak kalian semua, teman-teman semua untuk bersyukur atas rahat yang telah diberikan oleh semuanya Maha Esa. Lalu, pesan yang ingin saya sampaikan adalah kita sebagai generasi muda baiknya kita mau belajar tentang keluarga negara kita sendiri karena itu orang-orang muda kita untuk semakin mengenal Lalu, kesulitan saya pada belajar tadi ini adalah mungkin saya belum terlalu terlalu paham apa teknologi yang disampaikan oleh orang yang terbuka Nah, untuk itu saya mau mengajak teman-teman semua untuk mau belajar bersama supaya kita semakin mengenal dan semakin paham itu saja dari saya Putri Hanyisa Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ya, biasa ya pesan-pesan dari Pak Putri ini Nah, tapi kita mau bahas masalah integrasi nasional ya Faktor-faktor pembentuk integrasi Nah, untuk berkeluang minggu depan kita akan membahas ancaman-ancaman dan integrasi nasional bersebut mungkin kita patut bersyukur dan bersyukur dengan hati kita dan bagaimana hari ini proses belajar hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya makanya kita ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian luar biasa hari ini Silahkan berhubung tangan buat kita semua Dan saya cukupkan pertemuan untuk kita kali ini Wabila kita ucapkan wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya Buat biasa Sub indo by broth3rmax Sup indo by broth3rmax Terima kasih.